Intro 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 Kita belajar tentang seni penemporan Kita belajar tentang definisinya Sama elemen, elemen Bersama prinsipnya Untuk seni penemporan Jadi yang dari aku pelanjut Sama dia itu Elemen yang sering muncul di seni Contemporer itu pertama apropiasi Jadi apropiasi itu menggunakan Karya seni yang lama untuk membuat Karya seni yang baru Jadi kita bisa menggunakan icon-icon Terus kita juga belajar tentang Performance Yang terakhir itu adalah Menggunakan ruang Buat Bikin karya Contoh yang kita dikasih oleh Kak Barto itu Karyanya Christo Kak Barto itu sebenarnya Contemporary art Awalnya aku kayak belum tau ngerti itu apaan Terus Kalau basically itu pasti kayak Dia mengikuti Jaman sekarang gitu kan Orang pada ini ngomongin Pada artis pada bikin Artwork sama Kayak what is going on around the world Jadi kalau Seni kontemporer itu lebih Terdekat dengan waktu Kalau dia bilang kan dulu ada Seni barok Ada aliran seni rokok Terus sekarang itu setelah modern itu ada apa Nah itu seni kontemporer Terus kalau seni kontemporer itu lebih ke Karya-karya yang berespon Pada isu yang sedang terjadi Terus lebih cenderung eksperimental Kayaknya kayak seni kontemporer itu kayak Bisa Kayak Relate Kato Soalnya kan As kayak The young generation sekarang Kayak Kita kan Sukanya Nge-express feeling kita kan Terus kayak Salah satu caranya kan dengan art Jadi kayak Kita bisa Mengikuti kayak Masalah-masalah sekarang Yang Which is juga kayak Nge-relate Sama kita Dengan cara Contemporary art Lain Kalau di sekolah aku juga gak pernah Dianja tentang Seni kontemporer Jadi Kalau aku malah gak tau Seni kontemporer aku Jadi tiap kali aku Bikin karya di sekolah Aku mikir aku Ini harus entah di Syabah Atau Karyanya Krasnism atau gimana Karena Kalau yang berkarya eksperimental Agak takut Apa yang orang-orang bakal pikirin Kalau di sekolah itu sih Dua mempertaham Tapi kas Pertama kali ikut begitu sekolah itu kan selalu ikut seni kontemporan. Aku nggak begitu, karena selama di sekolah cuma tahu seni yang lupa. Saya tidak tahu seni yang lupa kontemporan. Kalau saat ini? Saya juga belum pernah belajar kayak gitu, seni kontemporan. Tapi itu belum ngerti aja. Belum tahu sama sekali. Di sekolah cuma ada seni musik sama seni lupa. Terima kasih.